Empat negara denjorkan Nabi di tempat di pada akhir zaman Mekah Mekah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali Pasalnya kota sejumat di selap ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam Madinah Nabi S.A.W. bersabda Tidak ada suatu negeri pun melainkan akan dinjak oleh Dajjal Kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak Tidak ada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu Melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya Kemudian Dajjal itu turunlah di satu tanah yang berpasir di luar Madinah Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak tiga guncangan Dan dari guncangan-guncangan itu Allah S.A.W. akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah atau Madinah Hadis Riwayat Muslim Yaman Allah S.A.W. juga melibihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah Negeri Yaman ini mendapatkan julukan dari Allah S.A.W. Dan sebutan meledatun tayibatun rapun gofur Negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan empunan rapunnya Syam Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah Dan mendapat keberkahan dari Allah S.A.W. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti Untunglah negeri Syam Sahabat bertanya Mengapa? Jawab Nabi S.A.W. Malaikat Rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam Hadis Riwayat Imam Ahmad Allah S.A.W. Awlam missavab